Didukung oleh Pernikahan mereka sekarang baru memasuki usia Dua bulan, hampir dua bulan Seperti apa kita lanjutkan lagi dan belum Juga kita dengar seperti apa cerita dari Ibu Vini, silahkan Oke Mbak Vini silahkan Begini Pak Mario Saat ini saya sedang menjalani hubungan Dengan seorang laki-laki Dan berusia sekitar hampir Lima tahun Pacaran, enggak maksudnya Oh pacarannya Ya kami kan kaget Kami usianya lima tahun Berhubungan dengan laki-laki berusia lima tahun Enggak maksudnya hubungan kami Sudah hampir lima tahun pacaran Terus Di tahun pertama itu memang Tidak berjalan sangat tidak baik Karena apa Di tahun pertama saya Sudah dua kali diduakan Oh Kalau dua kali diduakan Itu empat Dua kali dua Tapi tidak di kali dua ya Pak Dalam masa itu Anda marah sekali Pasti Marah pasti Jengkel pasti Nangis juga ada segala macam Pokoknya rasanya Tapi Kembali lagi ke diri saya Dulu Saya bukan seorang perempuan Yang memang Dibilang tipikal setia Jadi Anda juga Sebetulnya tidak setia Dulu Sebelum mengenal Sebelum mengenal dia Oh sebelum mengenal dia Tidak setia Ya Ya mana bisa Setia kepada orang yang Belum Anda kenal Bukan itu maksudnya Pak Bukan Pak Oh jadi dulu Waktu Anda punya Kekasih pun Tidak setia kepada Kekasih Anda Ya betul Oh jadi itu seperti Pembalasan gitu ya Mungkin ya Nah kalau Anda Itu tahun pertama Anda Dua kali Ditedak setiai Lalu ada Empat tahun lagi nih Ya Apa yang terjadi Dalam empat tahun itu Setelah itu Saya pasti memaafkan Saya sudah memaafkan dia Yang setelah yang kedua kali Nah di tahun kedua Tiba-tiba ada seseorang Yang mendekati saya Dia berusia lima tahun Lebih tua dari saya Lebih mature ya Lebih tua Lebih dewasa Lebih dewasa Pembawaan dan segala macamnya Dibanding sama laki-laki Yang ada Sama saya saat ini Usianya sama Sebanding Beda dua tahun Pak Kalau sama yang sekarang Setelah itu Kami dekat Tapi kami tidak mempunyai hubungan Kami dekat Dengan laki yang Saya dan Laki-laki yang baru itu dekat Tapi kami tidak Menjalin satu hubungan Namun kami tahu Kami sama-sama punya perasaan Nanti dulu Pelan-pelan Kami dekat Tapi tidak ada hubungan Masing-masing tahu Ada perasaan Itu apa Kenapa laki-laki yang lebih tua ini Menarik bagi Anda Karena kita Sepemikiran Pak Sepemikiran Berarti dengan yang muda Tidak sepemikiran Kebetulan Kanan dan kiri Karena Kanan dan kiri Berseberangan Kita sering Berselisih paham Nah terus Kalau gitu gini Kan tadi Anda mengenal Pria yang lebih dewasa Yang dekat Tapi tidak ada hubungan Tapi tahu Masing-masing ada perasaan Nah itu apakah Bisa dihitung Ketidak setiaan Kepada Kekasih Anda yang lebih muda Secara dalam hati saya Bilang ya Tapi Tapi kalau untuk Dilihat dengan mata Tidak Gini Yang muda itu tahu gak Ada hubungan khusus Dengan laki-laki yang lebih tua Tidak Tidak Sekarang tahu dong Saya harap dia gak akan nonton ini Oh gak mungkin Gak mungkin Anak muda dengan masalah cinta Pasti nonton Nah sekarang Dia dengan Anda ini Gisit lagi nih Kalau dia mengajak Anda menikah Tahun ini Apakah Anda terima Kita memang punya rencana Untuk dua tahun ke depan Dua tahun ke depan Yang lebih muda ya Yang lebih muda Yang lebih tua Yang lebih tua Kebetulan Pernah satu malam Di tahun kedua Enggak maksudnya Di tahun kedua Aku dan Pacarku yang muda itu Yang muda Yang muda itu Berarti ada dua ya Tapi yang satunya gak pacar Pacarku yang muda Jadi ketika itu Pas sama pacarku Dia sempat bilang Oke kita bakalan serius hubungannya Dan tiba-tiba malamnya Yang lebih dewasa Telepon aku dan bilang Aku udah ngomong sama orang tuaku Kalau aku mau serius sama kamu Kok segitu Katanya tidak ada hubungan itu Tidak ada Saya juga bingung Pak sebenarnya Tapi Kebetulan Orang tuanya juga sudah kenal sama saya Oke Nah sekarang Dua tahun Lima tahun ini berarti ada tiga tahun ini ya Apa yang terjadi Kok pada Dua tahun itu Ada laki-laki yang lebih matang Bilang serius Orang tuanya Ada laki-laki muda Yang juga serius Kok tiga tahun ini belum terjadi apa-apa Dan mau ada dua tahun lagi Iya Kan menikahnya kira-kira dua tahun lagi Iya Itu apa yang terjadi Dalam tiga tahun itu Pastinya dalam satu hari itu Saya bingung Saya bingung Saya terlalu bingung Karena Harus memilih yang mana Hari itu Aduh Nanti dulu Begitu harus memilih yang mana Siapa bilang itu tidak ada hubungan Berarti kalau Seharus memilih yang mana Kadar cintanya Sebanding Mungkin gak seimbang Tapi sebanding Beda ya pak Sebanding dan seimbang Olah Tidak sama Tapi sebanding Akhirnya Saya memutuskan untuk Tetap menjalani hubungan dengan Pacar saya Lebih serius mana untuk menikah Yang lebih dewasa atau yang muda Dari dianya Apa dari sayanya Dari dianya Dari dianya Kalau dari dianya Lebih serius yang Dewasa Kenapa belum diterima Gak tahu Saya juga bingung Tiba-tiba Saya memutuskan Untuk bilang Sama yang lebih dewasa Oke Kayaknya kita gak bisa Buat ngomongin ini Lebih serius Dan lebih panjang lagi Karena Yang dewasa ini single kan Iya single Single Dan butuh tiga tahun ya Untuk ragu-ragu itu Sebenarnya sih bingung juga sih pak Terus tiba-tiba Dia bilang Oh yaudah Gak apa-apa Kalau memang keputusan kamu seperti itu Aku terima Yang dewasa itu bilang seperti itu Dan tiba-tiba menghilang Dan setelah menghilang Yang dewasa itu Off berarti ya Off Dengan yang dewasa itu off Dan tiba-tiba On lagi Dengan yang muda Dengan yang muda ini Sempat on off Iya Karena setelah yang Dia dua kali Selingkuhin aku Itu Pasti off Nah tapi Dia coba buat Ngenalin aku Sama orang tuanya Jadi pas Dua kali selingkuh itu Aku belum dikenalin Sama orang tuanya Oke sekarang Di fast forward Sekarang Sekarang ini ada berapa orang Yang ada di dekat Mbak Fini Sekarang satu Tapi jauh Yang mana Oh yang ketiga Oh tidak Tetap Tetap satu pak Tetap satu yang muda Saya masih bertahan Sampai sekarang Sama yang Dua tahun Lebih tua dari saya Anda yang paling dekat Ini mendengar tadi Coba nasihati pak Menurut saya Jadi setiap bungan itu Tergantung pada diri kita sendiri Jika kita mencoba Untuk baik Mencoba untuk setia Pasti pasangan kita Akan disetiakan juga Karena seimbang Seperti itu pak Good Nah sekarang Kira-kira mengapa Ketidakjelasan itu Menjadi warna Dari kehidupan anda Kan on off Sekarang saya tanya Baterai Kalau dihubungkan Dengan lampu Yang satu Nyala Terus Yang satu lagi Nyala hidup Nyala hidup Yang lebih awet Yang mana Yang nyala terus Atau yang nyala hidup Nyala Terus sama nyala Hidup Nyala hidup Nyala hidup Bedanya apa Nyala Bukan nyala mati Nyala hidup Sama Baru sadar ya Ini loh ya Wanita Ingat ya Wanita yang tidak Jelas hubungannya Dengan laki-laki Laki-laki yang lain Menjauh Bagi laki-laki yang lain Dianggap On terus Walaupun anda On off Sekarang usia berapa Mohon maaf Dua empat Dua puluh empat Bisa pinjam Mikrofonnya pak Yang saya Melihat ibu Yang sudah Lebih senior Ibu Idealnya Ibu Vini Menikah umur berapa Sebenarnya idealnya Umur dua 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 puluh dua Iya Oh di Palembang Lebih baik Lebih cepat Lebih baik Lebih cepat Nah sekarang Sudah terlanjur Dua puluh empat Dua lima berarti Dua puluh lima Satu tahun lagi Good Lebih baik Menerima cinta Dari yang muda Atau yang lebih tua Berarti tidak bisa Dibatasi usia pak Dia ada dua pilihan Iya Tapi dia harus memilih Dimana kira-kira Di antara keduanya Mau tua atau muda Dia nyaman Bisa membina dia Untuk hidup Sampai ke Akhir hayatnya Itu bareng kali pak Oh super sekali Kita berikan tepuk tangan Bagaimana caranya Anda tahu Hamil itu kan tidak ada Hampir hamil Kayak hamil Hamil ya hamil Udah Nah orang hamil Kadang-kadang aneh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton